Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita again the sky supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya simak video kali ini Tanyun berkata Dalam 10.000 tahun terakhir Rata-rata orang yang memasuki jurang pemakaman dewa Hanya sampai 400.000 mil jauhnya Itu artinya Jika kita memasuki jurang lebih dari 400.000 mil Akan ada banyak harta karun yang belum ditemukan Mari kita coba Memasuki jurang pemakaman dewa Sejauh 500.000 mil Kemudian Kita akan bergerak secara perlahan Sambil mengumpulkan materi Dan juga harta karun Setelah mengatakan hal itu Tanyun melesatkan prauro Dengan kecepatan ekstrim Dan memasuki jurang pemakaman dewa Dalam perjalanan Ribuan monster periode pertumbuhan tingkat kedua Dan monster periode dewasa tingkat kedua Terbang menuju prauro Tetapi Kecepatan prauro Lebih cepat dari monster itu Adegan itu membuat para murid menjadi ketakutan Sekarang mereka benar-benar menyadari Mengapa jurang pemakaman dewa Sangatlah berbahaya Saat prauro semakin dalam Memasuki jurang pemakaman dewa Kekuatan penghancur menjadi semakin kuat Menyebabkan kekuatan spiritual Yang menyelimuti tubuh para murid bergetar hebat Pada saat yang sama Mereka merasakan Kekuatan spiritual mereka Terkuras lebih cepat Satu hari kemudian Tanyun bersama murid lainnya Telah masuk ke dalam sejauh 500.000 mil Tanyun masih belum menggunakan kekuatan spiritualnya Untuk melindungi tubuhnya Saat ini Kekuatan penghancur Yang tak terlihat membuat Tanyun Merasakan tubuhnya Seperti ditusuk oleh sesuatu Pada saat ini Prauro terbang dengan kecepatan 30.000 mil sehari Semua murid melepaskan kesadaran spiritual mereka Untuk mencari harta karun Seorang murid di visi pil tiba-tiba berkata Kakak Tan tunggu dulu Setelah Tanyun mengedalikan Prauro Untuk berhenti terbang Murid itu keluar dari Prauro Dan mengambil ramuan obat berusia 1800 tahun Setelah murid itu kembali Tanyun melanjutkan perjalanan Dalam setengah bulan berikutnya Prauro telah mencapai 800.000 mil Selama periode itu Tanyun seringkali memperhentikan Prauro Karena banyak murid Yang menemukan materi atau harta karun Tanyun dan semua murid menyadari Bahwa banyak harta karun Yang terdapat di dalam jurang pemakaman dewa Ada begitu banyak ramuan obat Dari tingkat 3 Hingga tingkat 6 Tak terhitung jumlahnya Ramuan obat tingkat 7 Hingga tingkat 9 Ada beberapa Ada pun ramuan berusia 1000 tahun Hingga 2000 tahun juga ada Oh iya Mimin disini mau tambahin sedikit info ya teman-teman Ramuan obat berusia 100 tahun Disebut ramuan obat tingkat 1 Untuk ramuan obat berusia 2000 tahun Itu biasanya disebut ramuan obat tingkat 20 Oke kita lanjut ke alur ceritanya Dalam waktu setengah bulan Song Hong dan Luo Fan Menemukan ramuan obat berusia 3000 tahun Yaitu rumput Xuan Huo Dalam setengah bulan terakhir Semua murid terlalu banyak menemukan ramuan obat Sehingga tas penyimpanan mereka tidak cukup Oleh karena itu Ramuan tingkat ke-6 Dan di bawahnya dibuang Hanya tingkat ke-7 ke atas yang mereka bawa Semua orang juga menemukan Banyak mata air jiwa Dengan berbagai atribut Setelah kembali ke sekte Mereka akan menjualnya dengan harga yang tinggi Murid divisi senjata Termasuk Gongsun Ruoxi Dan Song Hu Xiao Juga mengumpulkan banyak bahan pemurnian yang langka Untuk membuat senjata Meskipun Tan Yun menemukan lusinan jenis benih api Karena semua benih api itu Hanyalah benih api spiritual tingkat tinggi Tan Yun tidak memerlukannya Sehingga Tan Yun memberikannya pada Suezian Yang juga memiliki jiwa janin api Saat Praoro memasuki lebih dari 800 ribu mil Kekuatan penghancur menjadi semakin kuat Pada saat ini Kulit Tan Yun tampak retak Tubuhnya dipenuhi dengan ceceran darah Namun meski begitu Tan Yun masih tidak menggunakan kekuatan spiritual Untuk menyelimuti tubuhnya Tan Yun hanya ingin Menghemat kekuatan spiritual miliknya Tan Yun sudah bertekad Akan mencapai bagian terdalam Dari jurang pemakaman dewa Mencari pedang dewa lainnya Yang Tan Yun gunakan saat masih menjadi Hong Meng Supreme Oleh karena itu Tan Yun memutuskan Untuk tidak menggunakan kekuatan spiritualnya Dan ketika Tan Yun tidak bisa bertahan lagi Dia akan menggunakan kekuatan spiritual Untuk melindungi Dan juga memulihkan tubuhnya Selain itu Dalam setengah bulan terakhir Para murid divisi pil Yang sudah diranah alam pemurnian jiwa tingkat pertama Mengeluarkan aura mereka Secara bersama-sama Untuk membuat monster periode Pertumbuhan tingkat kedua ketakutan Tan Yun dan yang lainnya Juga diserang Oleh beberapa monster tingkat ketiga Tetapi Setelah singa naga emas Mengeluarkan aura kekuatannya Monster tingkat tiga itu Langsung ketakutan Dan melarikan diri Jika tidak ada singa naga emas Akan banyak korban yang berjatuhan Semua orang benar-benar ingin Bisa masuk lebih dalam Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan senjata Mereka dapat mengumpulkan Lebih banyak sumber daya yang ada Pada saat ini Mumeng Yi Suezian Sang Guan Wang Fu Ting Feng Dan 130 murid divisi pil Yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat pertama Telah kehilangan 30% kekuatan spiritual Di sisi lain 120 murid divisi pil 3 murid divisi jimat Dan 5 murid divisi senjata Yang berada di alam jiwa janin tingkat sempurna Dengan panik berkata Kekatan kekuatan spiritual kami hampir habis Sepertinya kami tidak bisa melanjutkan perjalanan Tan Yun menatap semua orang Dan berkata Sepertinya Kalian semua Harus keluar dari jurang pemakaman dewasa Segera mungkin Setelah itu Tan Yun menatap Mumeng Yi Seng Wuxiao dan Suezian Lalu berkata Semakin jauh memasuki jurang Semakin bahaya Kalian keluarlah Bersama murid lainnya Suezian berkata Kakak Ipar Aku ingin masuk lebih dalam Tanpa menunggu kata-kata Suezian selesai Mumeng Yi berkata dengan ekspresi serius Zian Kamu tidak boleh egois Ikuti perintah Tan Yun Suezian menjadi sedih dan berkata Baik kakak Tan Yun memandang Suezian Dan tersenyum Lalu berkata Jangan khawatir Jika aku mendapatkan harta karun Di dalam jurang pemakaman dewa Aku akan memberimu beberapa Suezian berkata Kakak Ipar Kamu harus berhati-hati Kakak Siao, kakak Ming Yi dan aku Akan menunggu mu di luar jurang pemakaman dewa Tan Yun menganggu dan berkata Baiklah aku mengerti Sung Wuxiao berkata Nyawamu lebih penting Daripada harta karun Hidupmu adalah milikku Dan milik saudaramu Meng Yi Jadi tolong kembalilah dengan selamat Tan Yun tersenyum dan berkata Baiklah aku berjanji padamu Mumeng Yi berkata Tan Yun Meskipun ada harta karun Di dalam jurang pemakaman dewa Tetapi itu sangat berbahaya Mengapa kamu tidak kembali bersama kami Tan Yun melambaikan tangan kanannya Dan memasang penghalang kedap suara Tan Yun memandang ketiga wanita itu Dan berkata Meng Yi Siao Sian Kamu juga sudah tahu Bahwa pedang yang aku ambil dari sekte abadi Itu merupakan pedang dewa milikku di masa lalu Aku yakin Pedangku yang lainnya Juga ada di dalam sini Mumeng Yi berkata Tan Yun Beri aku token identitasmu Supaya aku bisa memantaumu Setelah Tan Yun memberi Mumeng Yi token identitas miliknya Tan Yun berbisik pada Mumeng Yi dan Sung Wuxiao Aku belum melakukan malam pertama Dengan kalian berdua Jadi aku menolak untuk mati lebih awal Mumeng Yi dan Sung Wuxiao berkata serempak Tan Yun kamu sangat nakal Setelah itu Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara Menatap Wang Fu Ting Feng Ken Xinyi Lu Ren Baili Long Tian Xiao Qing Jun Bu Ping San Guan Lalu berkata Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Ketujuh orang itu berkata serempak Ya kami ingin pergi bersamamu Tiba-tiba Singa Naga Emas Meraung dengan menunjukkan ekspresi gelisah Melihat Singa Naga Emas Tan Yun dan yang lainnya terkejut Tan Yun mengetahui Bahwa akan ada bahaya Pada saat berikutnya Ada suara yang terdengar Suara itu dipenuhi dengan kebencian Manusia sialan Setiap 3 tahun sekali Kalian selalu memasuki wilayahku Lihatlah Aku sudah membunuh jutaan orang selama ini Mendengarkan hal itu Semua orang di Prauro tampak ketakutan Karena monster yang sudah mencapai tingkat keempat ke atas Akan dapat berbicara Tan Yun bertanya pada Singa Naga Emas Datau Tingkat berapa monster itu Singa Naga Emas menulis beberapa kata Monster periode awal tingkat keempat Tan Yun menjadi panik dan berkata Kalian semua cepat pergilah menggunakan Prauro Aku akan menahan monster itu Tan Yun menaiki punggung Singa Naga Emas Yang sudah berubah menjadi raksasa Mumengi, Sung Wuxiao, serta Suizian Menjadi cemas dan meminta Tan Yun Pergi bersama mereka Tan Yun berkata dengan serius Kecepatan Singa Naga Emas Tidak secepat monster periode awal tingkat keempat Jika aku tidak mencoba menahannya Kalian semua pasti akan mati Sung Wuxiao dan Mumengi menangis dan berkata Tan Yun, kamu harus berjanji kepada kami Bahwa kamu akan kembali dengan hidup-hidup Tan Yun menjawab Baiklah aku berjanji Wang Fu Ting Feng mengendarai Prauro Dan melesat keluar dari jurang pemakaman dewa Dalam sekejap mata Prauro menghilang dari pandangan Tan Yun Hanya suara tangisan Dari semua orang yang bergema Di dalam jurang pemakaman dewa Tan Yun segera mengeluarkan pedang Huowu Beberapa saat kemudian Ada ratusan bola api Yang melesat dan muncul di atas kepala Tan Yun Ratusan bola api itu berubah menjadi griffin api Di antara ratusan griffin api Beberapa merupakan monster tingkat kedua Dan sebagian monster periode awal tingkat ketiga Tan Yun berkata Ternyata griffin api Yang merupakan monster yang mudah marah Salah satu griffin berkata Manusia rendahan Setelah aku membunuhmu Aku akan membunuh semua teman-temanmu Tan Yun melihat ke arah griffin yang bersuara Dan hatinya sedikit menegang Tan Yun melihat griffin api hitam Setinggi 200 meter Merupakan monster periode awal tingkat keempat Tan Yun tahu betul Bahwa ketika griffin api tingkat ketiga Naik ke tingkat keempat Maka griffin api Akan berubah menjadi griffin api hitam Gimana teman-teman episode kali ini Semakin seru bukan? Buat kalian nih ya Yang masih penasaran sama kanjutannya Langsung saja subrek channel Bang Teo ini Terima kasih